Tidak ada jalan lain dan membuat protesnya masing-masing dengan cara gerces itu. Bukan apatis, tetapi menemukan suatu antipati nebno-demokrasi. Bisa saja ada penggerakan memobilisasi, memotori itu. Tidak ada penyaranan atau mengkampanyekan hal itu dari Pak Anies Waswedan. Eh saudaraku, anak-anak muda itu hentikan gerakan copel semua karena sangat tidak baik. Tidak bisa juga dilarang. Bentuk dari antipati dan terlihat jalan yang buntu dalam demokrasi hari ini. Anies adalah toko agen perubahan. Itu karena dia edukin, dia dosen. Justru dia harus mengatakan, eh teman-teman yang bergerak walaupun bukan pendukung saya misalnya. Tidak baik begitulah. Jadi janganlah copel semua. Mas Anies bisa jadi nanti kita lihat mungkin saja beliau mendukung salah satu paslo yang ada di Jakarta. Gerakan ini menurut saya masih sporadis lah. Jadi tidak merah, tidak seluruh daerah Jakarta, hanya segelintir orang. Jadi apakah itu dapat respon yang secara massal di Jakarta? Saya kira tidak lah. Anies masih menimbang soal aspirasi mengenai ORMAS maupun partai. Maupun mendukung salah satu paslo. Dan kita tunggu mudah-mudahan ada terobosan baru dari MK. Sebagian kalangan anak muda Indonesia telah bersepakat untuk tidak ikut serta dalam Pilkada 2024. Dan ini menimbulkan pro dan kontra. Dan juga kalaupun ikut, mereka akan nyoblos semua kandidat. Nah ini akan menjadi masalah ya tentunya. Karena akan menyebabkan suara ini tidak sah. Pro kontra pun muncul. Saya akan membedah fenomena politik ini. Dan juga kita akan bertanya soal sikap anak muda di puluhan daerah yang hanya punya satu calon. Bersama jurubicara Anies, Usama Abdul Ajis. Selamat pagi. Dan juga komunikolog politik, Emrus Sihombing. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Ledi. Selamat pagi. Sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat. Pertanyaan pertama nih. Oke, saya panggil Bung Saimi ya. Iya, boleh. Oke, kawan-kawan Anda, anak abah, pendukung Anies. Saat ini menyuarakan gerakan coblos semua atau gercos. Iya, iya, iya. Sejauh mana gerakan ini sebenarnya? Iya, jadi memang dari sebagian teman-teman kita yang tadi disebut anak abah atau memang pendukungnya Pak Anies. Banyak sekali kekecewaan yang timbul di mereka. Karena melihat aspirasi yang besar di masyarakat yang akhirnya tidak menyuarakan untuk bisa mendukung Mas Anies sebagai gubernur DKI kemarin. Nah, hal ini memang akhirnya menjadi suatu presiden buruk bagi mereka. Dan juga presiden buruk bagi demokrasi kita hari ini. Bahwa aspirasi rakyat yang ditunjukkan oleh survei yang tinggi, 40% lebih, Mas Anies pada saat yang lalu. Nah, memang fenomena ini akhirnya membuat mereka antipati dan akhirnya terlihat tidak ada jalan lain dan membuat protesnya masing-masing dengan cara gercos itu. Tapi kalau misalkan itu menjadi sebuah sikap kritis demokrasi, haruskah dengan gercos? Kita harus menghargai itu. Dan itu memang bentuk dari demokrasi. Dan itu memang hal yang terbuka. Dan tidak bisa juga dilarang. Karena itu dari sikap politik masing-masing. Tapi tidak ada penyaranan atau mengkampanyekan hal itu dari Pak Anies Baswedan. Jadi itu memang dilepaskan atau dibiarkan untuk masing-masing pribadi yang memang memilih untuk mengambil keputusan itu. Kalau dari Mas Anies sendiri, kita tidak ada mendorong atau menyuruh atau meminta orang-orang untuk melakukan gercos itu. Jadi memang kita membebaskan masing-masing. Dan kita harus hargai hal itu. Tapi itu akan jadi sebuah koreksi demokrasi yang sukses atau bahkan justru sebaliknya? Sepertinya sebelumnya belum pernah ada ya untuk misalnya mencoblo semua ya. Mungkin ini bisa menjadi fenomena baru. Kalau sebelumnya itu pernah ada beberapa provinsi atau kota yang melawan kota kosong dan akhirnya kota kosong menang. Dan ini mungkin memang menjadi suatu warna baru dalam demokrasi. Ya tidak masalah sih. Biar jadi sejarah dan bisa jadi catatan. Kedepan itu baiknya memang aspirasi rakyat harus diteruskan. Nah, kalau misalkan kita beranggapan bahwa politik itu adalah sebuah seni. Kalau teman-teman gercos, berpandangan politik itu harus hitam, putih. Seperti apa pandangan Anda? Ya, betul. Memang politik itu tidak bisa abu-abu. Ya, memang. Tapi memang untuk bisa mengakomodir semua perlu juga terkadang. Tapi memang kita lihat yang saat ini dilakukan oleh mereka betul-betul bentuk dari antipati dan terlihat jalan yang buntu dalam demokrasi hari ini dengan adanya hal itu. Oke. Oke, Bang Emrus. Anda berpandangan seperti apa dengan melihat gercos ini? Kalau dikatakan sebagai bagian dari koreksi demokrasi. Baik, yang pasti adalah itu disondung ke ruang publik. Kalau saya bicara akademik, tidak ada pesan komunikasi berdiri sendiri. Itu adalah produk sosial. Jadi seseorang menyampaikan pesan, berarti itu produk interaksi dengan manusia lain. Jadi kalau dikatakan itu kebebasan mereka, kehendak mereka, kita pertanyakan secara akademik. Itu bisa saja ada penggerakan memobilisasi, memotori itu. Tapi yang jelas kata beliau bukan Bung Anies. Saya kira Bung Anies tidak akan melakukan itu, karena dia adalah seorang pendidik. Dia dosen, saya tahu betul. Tetapi apakah itu kehendak individu? Tidak bisa kita katakan demikian. Kenapa? Pesan komunikasi ketika kita berdialog seperti ini, produk interaksi dengan manusia lain. Jadi tidak ada perilaku komunikasi di ruang hampa. Demikian teori dan konsep komunikasi. Lalu kemudian, kalau misalnya katakanlah ada kekecewaan pendukung Anies melakukan gerakan coplos semua. Berarti batal semua suara yang mereka lakukan. Kenapa tidak dibuat saja? Tidak usah datang ke kotak suara misalnya. Ngapain habis-habisin kertas suara, dicoplos semua? Tidak usah datang saja. Misalnya, karena itu hak. Memilih dan tidak memilih. Nah, kemudian ada ruang kok buat Bung Anies. Kenapa selama ini? Kan Bung Anies ini intelektual. Politisi yang sudah tingkat nasional. Dia tidak sembarangan. Seharusnya dia bisa membaca bagaimana partai politik akan mendukung dia atau tidak akan mendukung dia. Harusnya bisa dibaca. Oleh karena itu, ada ruang khusus untuk pilkada. Kenapa tidak dia bergerak untuk calon independen kemarin? Kan bisa dia baca. Wah, kalau partai ini pendekatannya begini dan lain-lain sebagainya. Di belakang panggung kan ada itu semua. Dia harus mampu menganalisis itu sebagai pemimpin. Sebagai toko nasional. Masa dia tidak bisa menganalisis itu? Harusnya dia membaca situasi itu mencari peluang supaya calon independen. Bahkan saya berpendapat bahwa calon independen ini justru ini adalah suatu hal di mana antitesis daripada partai politik. Karena ini adalah kehendak dari rakyat gitu ya. Bahkan di presiden, kita buka katakanlah keran itu dari calon independen. Jadi oleh karena itu tidak ada alasan bagi teman-teman yang tidak dicalonkan oleh partai. Lalu mereka merenggut, katakanlah tidak setuju dari lain-lain gitu ya. Bahkan pendukungnya membuat suatu gerakan. Dan saya berpendapat dari sudut pendidikan politik. Karena politik itu yang utama adalah pendidikan loh bang. Bukan adalah bagaimana kita berkuasa, tidak. Nah, kalau dilakukan gerakan, coplos semua, itu tidak mendidik. Saya siap berdebat dengan siapapun. Lebih baik mengatakan bahwa hak saudara memilih dan tidak memilih. Itu memang demokrasi. Tapi kalau datang ke situ, waktunya habis, tenaganya habis, ongkosnya habis. Lalu dicoplos itu kertas suara semua, penuh. Kan pemborosan dan tidak pendidikan politik. Demikian. Bum, silahkan menangkapi. Iya, soal yang masalah independen. Memang pada saat itu kita tahu bersama bahwa pada saat proses daftaran independen yang sedang berjalan, masanya sudah didukung oleh 3 DPD. 3 DPD pendukung itu pendukung. Artinya kalau misalnya masanya sudah didukung oleh 3 DPD dan tetap mendaftaran independen, artinya tidak etis. Itu sulit untuk dilakukan lah. Nah, begitu pendaftaran ditutup, baru akhirnya ada beberapa partai yang akhirnya menarik dukungan. Karena sekali lagi itu tidak etis. Untuk misalnya pada saat proses independen dibuka, tapi akhirnya mas Anies sudah didukung partai, tetap mendukung independen. Itu yang pertama. Jadi yang kedua juga, bahwa memang ya mas Anies bisa jadi nanti kita lihat, mungkin aja beliau mendukung salah satu paslo yang ada di Jakarta. Enggak bentuk kemungkinan. Mungkin aja. Bagus. Mungkin aja. Tapi itu enggak bentuk kemungkinan. Yang dihalat sama Bung Emrus ini juga, ini tidak mendidik seperti itu kan? Betul. Anda? Gini, karena kalau kita lihat, ini kan bentuk hak. Surat suaranya sudah ada. Hak kertas suaranya setiap orang sudah ada. Artinya bukan pemborosan. Artinya sudah ada hak itu. Dan digunakan atau tidak surat suara itu, akan juga dibuang ujung-ujungnya Pak. Baik dicobos tidak atau tidak, kertas suara itu sudah ada gitu. Dan sesuai dengan nama dan sesuai jumlahnya. Jadi sebenarnya bukan pemborosan. Dan itu memang bentuk dari ekspresi. Dan menurut saya, biarkan saya menjawab sebagai anak bangsa gitu, anak muda juga melihat. Justru pandangan itu harus dihargai. Mau dia enggak datang ya, kalau tidak datang malah, tidak menggunakan hak suaranya, itu lebih banyak negatifnya. Tapi kalau datang dengan protes hal seperti itu, ya itu mungkin lebih. Anda melihat ini sebagai sebuah proses di mana anak muda apatis terhadap proses demokrasi? Saya kira bagi mereka yang mencoblosi itu bukan apatis. Namun? Tetapi menemujukan suatu antipati demokrasi. Justru para anak muda harus berjuang. Kenapa mereka anak muda ini kemarin, kalau memang itu ada gerakan itu, ayo Bung Anies, kami dukung Anda, maju. Karena Bung Anies hebat menurut kami. Harusnya itu yang disampaikan. Bukan ujuk-ujuk ketika tidak ada kesempatan maju, lalu disounding, wacana semacam itu. Kemudian kalau kata beliau tadi tidak etis, kalau kacamatanya adalah sudah didukung, ada semacam pembicaraan DPD, tiga partai, tapi tidak terjadi gitu ya. Dari sudut itu iya, tetapi kita tidak bisa melihat seperti itu, satu sudut pandang itu. Lalu bagaimana, apakah Gercos itu hanya salah satu alternatif untuk menunjukkan ekspresi politik, koreksi, demokrasi, tidak ada cara lain? Ya, sekali lagi itu memang diinisiasi oleh teman-teman di luar sana. Dari Mas Anies sendiri, sebagai juri ya, tidak ke arah sana gitu. Sekali lagi, bisa jadi Mas Anies nanti di kemudian hari, mungkin akan secara terbuka mendukung, bisa saja gitu. Tidak menurut kemungkinan. Jadi memang itu bukan diinisiasi dari kami. Tapi ini kan masih ada 60 hari ke depan untuk kampanye. Apakah ada posibilitas untuk kemudian merubah dari yang Gercos, kemudian mendukung salah satu dari tiga? Karena hari ini kita kan masih belum mendengar visi-misi dari paslon yang sudah ada. Kita belum melihat. Kita bisa lihat dulu mungkin dalam proses berjalan ini. Tapi ya, sekali lagi, kita harus menghargai sih, proses Gercos ini memang disuarakan oleh beberapa orang sebagai hak dari demokrasi. Tapi, Gung Sedin melihat ini adalah sebagai sebuah emosi sesaat di awal, kalau mereka, oke, kita akan membentuk sebuah gerakan seperti ini. Tapi apakah nanti, secara komunikasi, akan ada posibilitas itu akan bergeser, menjadi sebuah gerakan mendukung salah satu calon? Baik. Semua fenomena sosial, saya bicara akademis, fenomena ekonomi, fenomena politik, fenomena komunikasi, penempatan hukum, itu cair. Tidak ada kepastian. Uncertainty. Dalam relasi antar manusia, juga tidak bisa dijamin, bahwa relasi mereka akan terus konflik, akan terus bersama. Tidak ada jaminan, karena sangat dinamis. Nah, oleh karena itu, bahwa mereka akan mendukung salah satu kekuatan, saya kira sangat terbuka peluang itu. Memang aturkah untuk menentukan nanti, di saat tanggal 27 November itu, akan menentukan satu di antara tiga itu? Enggak. Karena kita lihat kemarin ada survei yang membuktikan, bahwa dalam survei tentang Dek Jakarta itu, disebutkan bahwa pengaruh Anies Bersaudan ini sangat tinggi. Baru minggu lalu, eh sorry, minggu ini disampaikan. Anies Bersaudan sangat menentukan, dalam penentuan siapa yang akan memenangkan di Pekadai DKI, karena suara dari Pak RK dan Pak Pramono ini, memang agak menang Pak RK, tapi masih bisa dibawa oleh Pak Pramono. Dan faktor Anies menjadi faktor penentu, bagi kemenangan keduanya. Kita lihat aja nanti, masih banyak waktunya, dan ya kalau menurut saya, tidak terlalu permatur. Oke, tapi Anda juga tahu pasti bahwa, Bawaslu sendiri menilai bahwa coblos tiga, pasul ini tidak dapat dibenarkan. Iya, betul. Tapi kita tidak menyalahi aturan kan, teman-teman yang melakukan itu. Tidak menyalahi undang-undang juga. Yang menyalahi undang-undang adalah, melakukan kampanye untuk tidak mencoblos. Undang-undangnya ada di situ. Dalinya apakah ini benar? Gercos itu adalah bagian dari pendidikan politik? Saya kira saya pastikan tidak pendidikan politik, kalau bisa mencoblos seperti itu. Jadi tidak boleh kita dalam membangun suatu demokrasi, membangun bangsa, hanya semata-mata bicara tentang normatif, undang-undang. Maka selalu saya mengatakan, kenapa kita tidak melampaui undang-undang, bukan menamprak undang-undang. Misalnya undang-undang mengatakan begitu, bisa, boleh menurut undang-undang. Toh kan, andai kempun kita coplos salah satu, atau tidak kita coplos salah satu, juga tidak melanggar undang-undang. Nah, dari tiga alternatif ini, coplos salah satu, tidak coplos salah satu, coplos semua. Mana lebih mempunyai pendidikan politik? Kan begitu. Nah, itu harus kita melihat. Jadi, kalau kita katakan hidup kita ini hanya normatif saja, saya kira tidak akan jalan, suatu masyarakat, suatu negara. Contoh, ketika misalnya katakanlah lampu merah, kan menurut peraturan kalau lampu merah tidak bisa lewat kita. Tapi ketika ada suatu persona yang luar biasa yang kita hadapi, gitu ya, mohon maaf, ada panggilan alam tanda kutip dalam tubuh kita, gitu ya. Mungkin bisa pemirsa kita memahami. Kita minta izin, misalnya. Saya kira sangat toleran, sangat bisa manusiawi, gitu ya. Jadi, ketika peraturan itu kaku diterapkan, itulah yang disebut pendekatan mekanistis. Jadi, manusia dianggap seperti benda dan seperti robot. Tidak boleh begitu. Oke. Tadi, di awal Anda mengatakan bahwa inisiasi ini bukan beratang dari Anies. Tapi, apakah gerakan ini sadar bahwa gerakan ini juga akan membawa backfire buat Anies sendiri sebagai merusak citra? Pak Anies tidak bisa mendrive pemikiran setiap orang mendukungnya. Itu adalah hak masing-masing. Namun, ya, kita tidak bisa melarang. Tapi, Pak Anies, kita masih belum tahu. Kedepan, mungkin beliau akan mendukung salah satu yang tadi saya sampaikan. Tapi, ada salah satu solusi sebenarnya. Setelah ini sedang diproses oleh salah satu yang mengajukan KMK untuk membuat satu kolom untuk tidak memilih. Misalnya ada tiga calon, tiga foto. Ada satu kolom baru, kolom untuk tidak memilih. Boleh. Jadi, ada satu kolom yang memang untuk tidak memilih. Jadi, itu sedang diproses di Judicial Review ke MK. Kalau itu memang nanti bisa dikabulkan, ya bisa jadi itu memang solusi. Jadi, mungkin tidak mencoba siga-tiganya. Suaranya sah, tapi memang suaranya untuk tidak memilih siapapun. Jadi, itu menjadi suatu hal yang menarik dan menjadi terobosan baru dalam demokrasi kita. Dan di luar negara juga sudah ada yang melakukan hal itu sebenarnya. Anda melihatnya itu? Saya kira setuju jika dibuat seperti itu gitu. Karena itu hak. Hak untuk tidak memilih. Kan begitu. Mencoblos memilih yang ruangan kosong itu adalah tidak memilih kan? Jadi, sama. Saya kira bagus sekali kita mengimbau kepada makam konstitusi. Segera memutuskan itu. Masalahnya adalah, belum aja ada usulan seperti itu. Tuh juga puluhan daerah juga sudah ada. Kotak kosong seperti itu. Apakah itu juga justru menambah masalah di ujung November nanti? Begini persoalan kotak-kotak kosong ini. Sebenarnya di Pilkada, kalau mau jujur, harusnya tidak boleh kotak kosong. Kalaupun partai itu bersatu atau menadar pada koalisi, gerbong koalisi gemuk gitu ya. Nah, harusnya calon independen maju. Supaya tidak terkecuali memang tidak ada ruang untuk calon independen. Kita salahkan itu partai. Jadi, partai yang mereka bersama mendukung salah satu kekuatan politik. Harusnya toko politik yang akan maju harus mempersiapkan diri. Eh, aku maju jalur independen. Dengan demikian ada tanggung jawab. Jadi, tidak boleh kita bebankan semata-mata calon independen ini hanya kepada partai saja. Karena di Pilkada diberi ruang. Untuk calon independen. Harusnya toko-toko masyarakat yang memperkirakan dia tidak maju, ya, tidak akan didukung oleh partai atau tidak mau didukung oleh partai seperti yang dari Jakarta. Kan sudah lama dia berjuang itu kan? Dan men-sounding ke ruang publik. Bagus sekali. Jadi, artinya bahwa di seluruh Indonesia harusnya ada semacam ini dilakukan. Jangan sudah tiba-tiba tidak ada calon independen. Seolah-olah kita salahkan semua partai. Kecuali memang seperti katakalah Pilpres. Memang tidak ada ruang untuk itu. Jadi, sangat tidak baik kalau itu dibuat katakalah seolah-olah itu menjadi suatu tanggung jawab partai saja. Karena ada ruang untuk calon independen. Bung, bisakah kita mirroring bahwa di lain daerah saja mungkin anak-anak muda berharap bahwa lebih dari satu paslon. Tapi ini ada tiga, justru mencoblos semuanya. Jadi, memang ada teman-teman yang melakukan itu. Ya, saat ini kita melihat balik lagi bahwa ini bentuk protes dari publik. Bahwa memang ada ketidakadilan dalam demokrasi, ada yang tidak benar dan tidak sehat dalam demokrasi hari ini. Dan itu kita harus hargai. Dan sebaiknya ruang itu harus dibuka untuk teman-teman yang memilih untuk melakukan hal itu. Oke, masalahnya proses sudah berjalan. Tanggal hari Minggu sudah dilakukan proses berikutnya untuk pilkada. Ada kemungkinan suara-suara itu akan bisa terdengar menjadi sebuah resonansi untuk bisa diangkat ke publik atau bisa merubah keputusan atau juga tidak bisa? Bisa jadi. Bila itu memang ternyata akhirnya disambut dengan baik oleh publik, dan atau tidak disambut baik dengan publik, ya menjadi hak masing-masing publik. Dan kita sekali lagi sebagai negara, sebagai warga negara harus bisa menghargai dan tidak boleh mendeskreditkan keputusan atas demokrasi yang sedang dijalani oleh setiap individu di warga negara di Indonesia. Oke, komentar ya Bang. Baik, saya pikir dalam suatu masyarakat atau negara ada yang disebut dengan agen perubahan. Anies adalah tokoh agen perubahan. Itu karena dia edukin, dia dosen. Justru dia harus mengatakan, eh teman-teman yang bergerak walaupun bukan pendukung saya misalnya. Tidak baik begitulah. Jadi janganlah coplos semua. Tidak apa-apa. Kita harus berani menyampaikan sesuatu yang boleh jadi. Memang tidak sesuai keinginan mereka, tetapi demi pendidikan politik. Misalnya katakanlah, ada sesuatu yang kita sampaikan saya sebagai dosen misalnya kepada mahasiswa saya. Tidak begitu enjoy dengan itu, tapi demi pendidikan. Saya harus sampaikan pesan itu. Suka atau tidak suka mereka. Nah, Anies, saya menurut pendangan saya, karena itu tidak edukin dan tidak digerakkan oleh Anies. Dan Anies boleh dikatakan tidak keinginan dia seperti itu. Sampaikanlah, eh saudaraku, anak-anak muda, saya hargai pendapatmu. Boleh dong saya berpendapat menyarankan. Supaya itu hentikan. Gerakan coplos semua. Karena sangat tidak baik. Artinya apa? Bahwa dengan melakukan seperti itu, bahwa mereka tidak memilih, tidak berani ketegasan. Oleh karena itu, solusi yang terbaik, seperti kata beliau, kita menyarankan Mahkamah Konstitusi. Segera mungkin, bisa beliau perlu besok diputuskan itu. Supaya ada kotak kosong, eh bukan kotak kosong apa namanya, kolom. Untuk mereka menampung aspirasi itu. Sehingga satu pilihan. Oke. Bung Semis, sebaliknya, apakah Anda bisa melihat bahwa yang terjadi saat ini, itu bisa menjadi drive-in, drive-in, buat gerakan-gerakan lainnya? Bisa jadi. Karena memang kekecewaan itu kita lihat hari ini sangat besar. Sebenarnya besar sih kecewaan Anda. Mas, coba lihat ada salah satu paslon yang masuk kemana-mana ditolak. Panduk, ada, ya videonya tersebar lah itu. Dan akhirnya ada juga memilih, akhirnya depresi tidak mau memilih. Bahkan, itu kan lebih parah lagi kalau sampai tidak mau datang ke TPS. Dan ini akhirnya harusnya ditangkap oleh parpol untuk bisa meyakinkan mereka. Ini tugas parpol sebenarnya. Tugas parpol itu tugas paslon. Untuk meyakinkan orang-orang yang mungkin menggerakkan gercos ini, bahwa lebih baik memilih saya misalnya. Lebih baik daripada negeri, sayang soalnya, lebih baik memilih saya. Ini juga tugas mereka gitu. Bukan hanya tugas aniswa sweden. Tugas mereka untuk mewujudkan bahwa mereka ini sesuai dengan harapan rakyat. Mereka ini akan melanjutkan program-program yang baik yang sebelumnya sudah dilakukan oleh aniswa sweden atau gubernur yang lain gitu. Harusnya ini menjadi tugas mereka juga untuk meyakinkan itu. Karena sekarang yang di mata publik melihat keduanya ini memang inkompeten. Harusnya mereka bisa melihat. Dan ini masih ada waktu. Masih banyak waktu. Mereka belum menjadi calon, belum resmi. Dan nomor urut belum diambil. Visi misi juga belum diutarakan. Mudah-mudahan dengan adanya visi misi diutarakan, adanya debat publik nanti ke depan, akhirnya bisa membuat pandangannya berubah. Dan itu kita harapkan ke depan. Tapi Anda sudah melihatkah impression orang di luar sirkel gerakan ini? Negatif? Positif? Ini menjadi satu, justru ini menjadi satu penelitian baru. Saya mendengar dari teman-teman menjadi satu penelitian baru bahwa ada gerakan gercos ini. Dan ini patut untuk bisa dikaji lebih mendalam di kampus-kampus. Saya pikir kalau dikatakan inkompeten ya, dua calon. Bahkan tiga calon ini kompeten tiga-tiganya. Yang independen kan bintang tiga itu. Demikian juga kita lihat Pramono Anum, dokter itu. Saya tahu persis. Kalau boleh saya katakan sombong dikit, junior saya itu ngambil setiga. Komunikasi. Baru kemudian kita lihat adalah Ridwan Kamil, tamatan luar negeri loh. Luar biasa. Jadi sangat kompeten tiga-tiganya. Nah, kalau misalnya katakanlah tiga-tiga ini kompeten, persoalannya adalah apakah mereka mau merauk atau menarik suara daripada yang gercos ini? Tergantung visi-misi program yang mereka tawarkan. Tawarkan saja. Katakanlah mereka itu generasi muda. Mayoritas. Apa sih yang mereka inginkan? Gitu kan? Mungkin lapangan kerja. Mungkin startup, bisnis startup. Atau dari lain-lain. Atau studi ke luar negeri. Gratis. Dibiayah oleh negara. Karena keterbelakangan kita di Indonesia. Karena saya berkerat di bidang pendidikan. Adalah sumber daya manusia kita dari sudut pendidikan. Kita kalah sekarang dengan Malaysia. Padahal kemarin kita lebih hebat dari Malaysia. Artinya bisa enggak ditawarkan itu kepada generasi muda supaya mereka kuliah di luar negeri dan dibayar. Ini program yang khusus Jakarta misalnya. Bum, Anda tadi melihat atau menjawab ke pasangan ini tidak kompeten. Dari sisi mana ya? Tadi sudah dijabarkan. Saya melihat hari ini Pak RK pun kita lihat komentar-komentar publik Jawa Barat melihat Pak RK masuk ke Jakarta malah bilang terima kasih. Karena akhirnya tidak ada RK lagi di Jawa Barat. Ini menjadi satu persediaan buruk bagi sebenarnya penilaian publik di Jawa Barat. Karena banyak program-program yang akhirnya sudah menjadi market, sudah dipublikasikan tapi tidak kejadian. Ini memang perlu jadi catatan sendiri. Dan ya dari Pak Pramuno memang juga kita belum bisa melihat bahwa ya pengalaman ada dari sebagai menteri. Tapi kita belum bisa melihat masalah pandangan dia di Jakarta, visi dia di Jakarta masih belum terlihat. Kita masih perlu lihat lebih dalam ke depan. Dan soal program-program di Jakarta, masalah pendidikan dan lain-lain itu memang harusnya menjadi program pusat. Yang masalah di Jakarta hari ini yang dihadapi adalah lapangan pekerjaan, harga bahan pokok, bagaimana bisa punya rumah yang baik dari warga Jakarta, bagaimana bisa punya kehidupan yang layak dari warga Jakarta, suara rakyat miskin kota, kampung bayam, bagaimana teman-teman persija bisa punya home base yang memang bisa diberikan dengan seluruhnya. Masih masalah-masalah ini memang menjadi dasar bagi warga Jakarta dan ini harus bisa dijawab oleh mereka. Tapi kan itu yang memang akan dijawab oleh mereka kan. Jadi tidak hanya sekedar komentar dari warga Jawa Barat yang menganggap kepada RK itu kemudian menjadi sebuah kesimpulan bahwa mereka tidak kompeten. Melihat cara kerja seseorang itu harus dilihat dari rekam jejaknya kemarin. Kita lihat rekam jejaknya dari masing-masing paslon ini aja gitu. Dan itu bisa mencerminkan bagaimana dia bisa melakukan pekerjaan ke depan. Apa yang, coba dibandingkan, apa yang sudah Pak RK janjikan pada saat kemarin di Jawa Barat dan apa yang sudah direalisasikan. Oke, tapi bukankah ketika kemudian para DPD itu memilih dua paslon dan satu independen itu sudah menunjukkan bahwa mereka punya nilai, punya kompetensi di bidangnya? Betul, saya pikir. Kalau tadi menjawab komentar dari Bungsami. Betul bahwa mereka juga melihat. Tapi apakah mereka bisa melihat kompetensi itu secara detail gitu ya? Bisa, bisa saja karena kepentingan politik tertentu. Kita harus jujur mengatakan itu. Tetapi fakta menunjukkan tiga sosok ini punya kompetensi. Terlepas daripada katakanlah partai menilai atau tidak. Misalnya, sederhana. Kalau Ridwan Kamil itu maju di Jawa Barat, itu tingkat elektroniknya tinggi loh. Artinya, respon publik untuk Ridwan Kamil di Jawa Barat tinggi, bagus gitu ya. Nah, ketika pindah ke Jakarta, memang tidak sebesar itu. Tetapi ada semacam gerakan. Hati-hati. Gerakan-gerakan semacam ini masih dua hal yang bisa kita lihat. Katakanlah ada menolak Ridwan Kamil gitu ya. Nah, gerakan itu tidak murni bahwa itu tidak produk daripada interaksi sosial. Jadi, pasti bangunan dari interaksi satu dengan yang lain, sehingga mereka menyampaikan bahwa dalam bentuk-bentuk dengan kalimat yang berbeda, tapi maknanya adalah menolak. Tapi, hati-hati bahwa bisa saja itu terjadi justru menaikkan Ridwan Kamil di elektabilitasnya. Kenapa? Playing victim. Jadi, seperti seorang olah korban. Jadi, saya melihatnya ini. Apakah ini adalah gerakan anti Ridwan Kamil atau pendukung Ridwan Kamil memposisikan sebagai political victim? Jadi, kita harus hati-hati. Karena gerakan ini menurut saya masih sporadis lah. Jadi, tidak seluruh daerah Jakarta, hanya segelintir orang. Jadi, apakah itu dapat respon yang secara massal di Jakarta? Saya kira tidak lah. Jadi, hanya sekelompok-sekelompok kecil men-sounding itu. Tapi, saya mau katakan secara akademis. Kalau saya katakan ada orang di belakang itu, saya nanti dikritik. Ini murni. Tapi, saya jelaskan dari sudut akademis. Bahwa perilaku manusia adalah produk sosial. Tidak produk dirinya sendiri. Oke. Produk sosial itu juga merupakan bisa dilihat dari kekecewaan. Tapi, kalau saya ingin bertanya kembali. Jadi, lebih besar dari kekecewaan di balik gerakan ini? Atau dari melihat sosok-sosok yang menjadi paslon ini tidak memiliki kompetensi? Berat di mana sebenarnya? Kekecewaan terhadap proses demokrasi yang kemarin terjadi. Aspirasi yang tidak tersampaikan dengan baik. Itu memang kekecewaan ini yang besar. Kalau masalah yang kompetensi ini, mungkin kita masih bisa lebih berdebat. Kita masih punya waktu untuk bisa membuktikan itu. Kita masih bisa melihat bagaimana janji kontrapolitik, produk, dan juga terobosan yang akan mengkirwaikan. Mungkin yang bisa sampaikan. Itu masih bisa dijawab nanti ke depan. Tapi, kekecewaan ini memang sudah terjadi. Dan, lukanya sangat dalam. Dan, ini memang menjadi produk yang bisa menjadi hal yang negatif dan catatan sejarah ke depan. Oke. Tapi, dengan begitu Anda beranggapan bahwa itu bagian dari sebuah pendidikan politik? Yes. Ini bagian dari pendidikan politik. Dan, ini bisa menjadi opsi. Dan, mungkin harapannya para paslon yang hari ini ada bisa menjawab ini semua. Dan, bisa merubah persepsi yang tadinya mau gercos. Tapi, akhirnya bisa memilih salah satu dari mereka. Oke. Kita berharap bahwa nanti ada possibility untuk kemudian ada perubahan-perubahan seperti itu? Ya, waktunya masih ada. Oke. Saya optimis itu. Karena, pertama, gercos ini kan sebagai produk sosial. Bisa berubah. Sangat dinamis, sangat cair. Kepentingan di situ saya kira banyak sekali. Gitu ya. Jadi, bisa saja mengarah kepada salah satu kandidat tertentu. Dan, Anies alangkah menurut saya. Bahwa dia menyampaikan itu. Bahwa gercos itu tidak begitu baik secara pendidikan politik. Dan, tidak ada salahnya. Lebih cepat, Anies menyatakan. Memberikan dukungan kepada salah satu kandidat. Terserah yang mana saja. Dan, lebih baik. Kenapa? Tidak harus menunggu lama waktu. Supaya rakyat mengikuti siapa follower daripada Anies ini. Supaya cepat mengambil keputusan. Saya menyarankan kepada Bung Anies. Besok sampaikan itu. Dukungannya itu kepada salah satu kandidat itu. Supaya masyarakat yang katakanlah boleh jadi yang gercos ini nanti mengarah ke sana. Nah, kalau memang gercos ini mengarah kepada salah satu kandidat yang didukung oleh Bung Anies. Berarti kita menilai bahwa mereka-mereka ini adalah orang-orang yang di belakangnya Anies. Meskipun bukan keinginan Anies. Kunciannya itu adalah elektabilitas Anies. Terakhir ini kan cukup besar. Dan, itu bisa mempengaruhi kepada angin mana yang akan kemudian mengarah ke tiga paslon ini. Seperti itu kan. Dan, kita berharap bahwa ini cuma sekedar emosi sesaat. Kita berharap itu sebagai emosi sesaat. Anda, pernyataan terakhir. Iya. Sekali lagi, ini kita dari sisi Mas Anies sendiri. Memang beliau belum memutuskan untuk mendukung siapapun. Kita masih ada peluang itu ke depan. Dan, kita harus menghargai sekali lagi keputusan ini. Misalnya, diambil untuk bisa melakukan gercos atau apapun itu. Dan, kita tunggu. Mudah-mudahan ada terobosan baru dari MK. Amin. Ada hal lain yang ingin Anda sampaikan? Baik. Saya pikir Anies ini sudah toko nasional kita. Calon presiden yang sangat luar biasa. Yang hebat. Intelektual. Saya kira harus kita hargai. Dan, dia sudah menggelorakan kemarin. Itu adalah gerakan perubahan. Menurut saya, justru kalau dia calon gubernur DKI. Dia turun kelas. Dari nasional menjadi kelas daerah. Syukur tidak jadi dia calon. Nah, tetaplah dia berada di garis perjuangan secara nasional. Tidak main lagi di tingkat lokal. Oke. Karena, dia sudah toko nasional kita. Jadi, jangan sampai memperbincangkan tentang pilkada dan lain-lain. Untuk memberi, mendukung atau tidak mendukung. Tetapi, memberikan konsep pemikiran. Saya kira iya. Sebab, dia adalah sudah menasional. Bukan level dia lagi tingkat daerah atau Jakarta. Demikian. Bung Sami, ada hal lain lagi yang ingin Anda sampaikan yang mungkin viewers, prosyek perlu ketahui? Enggak sih. Yang pasti, saat ini juga Mas Hanis masih menimbang soal aspirasi mengenai Ormas maupun partai. Maupun mendukung salah satu paslon. Semua masih dikaji, semua masih mendalam. Soal mendukung salah satu paslon, kita masih tunggu. Waktunya masih panjang. Dan untuk Ormas maupun partai, mungkin memang aspirasinya semakin kuat, semakin kesini. Makin banyak yang ingin bergabung. Dan kita lihat keputusan dari Mas Hanis langsung. Oke. Boleh sedikit teman, Bang? Silahkan. Satu kalimat saja. Sebaiknya, Bung Hanis melakukan social movement. Pergerakan sosial untuk kepentingan bangsa dan negara. Tingkat nasional. Baik. Terima kasih, Bung Emrus dan juga Bang Sami. atas waktunya di cross-check untuk Fenomena Gercos hari ini. Terima kasih sekali lagi sudah hadir. Dan demikianlah cross-check untuk episode kali ini yaitu Fenomena Gercos. Terima kasih Anda telah membersahami kami selama 30 menit ke belakang. Dan saya Prihadi, ucap terima kasih dan pamit undur diri. Selamat pagi. Terima kasih.